Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua, shalom Dan sungguh kita hormati teman-teman mahasiswa, mahasiswa Dan berserta Bapak Ibu, Wattawak yang sungguh saya hormati Berkomitmen Satu Memujudkan pemilu 2024 yang aman Damai Sebagai sarana integrasi bangsa Dua Menjaga persatuan dan kesatuan Menolak provokasi Serta bersama-sama menangkal berita hoaks Dan ujaran kebencian Tiga Menelak politisasi Yang terjadi di lingkungan kampus Empat Mendukung dan membantu Polda Maluku Dalam menjaga keamanan Serta mensukseskan pemilu 2024 Ambo 1 Februari 2024 Demikian itulah poin-poin deklarasi Pemilu Damai 2024 dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Maluku pada kesempatan sore hari Itu sangat penting Karena pemilu merupakan hajatan masyarakat Terkhususnya masyarakat provinsi Maluku Untuk menentukan dan memilih Memilih masa depan bangsa dan negara Maka Kami dari Badan Eksekutifah Memiliki semangat yang sama Memiliki semangat 81